hai oke di video kali ini saya mau berbagi settingan effect lagi ini settingan yang biasa saya pakai kalau kemarin yang suaranya mirip-mirip kayak gini sekarang berbagi settingan yang tipe yang kedua yang kayak gini kurang lebih suaranya kayak gini apa lo basa-basi langsung aja ke videonya sekarang kurang lebih settingannya kayak gini ini untuk pertama biasa kita pakai jet and jet nr jet nr ini gunanya untuk meredam noise coba perhatikan Hai skemanya disini pakai epsin terus sininya 100 Hai ininya 45 dikenya kurang lebih sadid 0 coba perhatikan ntar untuk hasil suaranya yang tadi di awal video kurang lebih kayak gitu tapi untuk beda gitar pasti hasilnya kurang lebih beda juga tinggal kalian menyesuaikan sama gitar kalian masing-masing untuk yang kedua ini untuk gainnya saya pakai 75 tunnya saya pakai 27 terus 30 nah ini untuk volume ini eh biasanya tergantung selera kalian saya disini pakai 80 Hai coba perhatikan lagi ininya 75 lanjut ke kedua tunnya 27 Hai ininya 30 polumenya 80 lanjut lagi saya pakai yang ketiga masih pakai distorsi plus gainnya 50 untuk volume disini saya pakai 100 terus sininya day MX nya siap Oh saya disini 0 disininya pakai yang tipe org lanjut lagi Hai coba perhatikan lagi Hai disini 50-100 lanjut ini 0 ininya pakai org lanjut lagi yang keempat Hai tempatnya kita pakai Oh disini saya pakai delay untuk timernya saya pakai 260 sebenarnya untuk delay tergantung tergantung selera tergantung selera masing-masing juga kalau saya disini pakai 260 feedback-nya 30 mic-nya saya 45 file-nya saya disini off kita coba ulang untuk dilainya saya time timernya langsung 260 feedback-nya saya 260 feedback-nya 30 mic-nya 45 file-nya off ini untuk yang terakhir yang kelima Hai ini untuk review-nya disini yang pertama 50 yang kedua 10 mic-nya 47 repub juga tergantung selera kalian masing-masing terus untuk file-nya sama saya dibikin off nah ini untuk untuk cara nge-shape-nya sebenarnya sebenarnya ini efek ini udah otomatis kalau misalkan kalian udah nge-shape udah nyari efek-efek kayak gini misalkan ini repub pakai ini delay-nya pakai ini distorsi pakai ini lanjut distorsi lagi terus pakai jtnr tinggal kalian klik ini dua kali udah ini otomatis langsung nge-shape nah ya kemarin kebetulan ada yang nanyain untuk volume masing-masing efek ini cara supaya bisa seimbang gimana Bang caranya nah kurang lebih untuk volume biar efek ini sama efek yang satu lagi misalkan sama yang clean supaya tidak bisa seimbang kalian tinggal tekan yang tulisan setting lalu tekan lagi nomor dua yang ada tulisan pet ini nomor dua nah ini level yang ini baru kalian tinggal atur tinggal di puter pot potensio yang nomor tempat ini kalau misalkan kliennya kekecilan kalian tinggal bikin ditambahin levelnya kalau misalkan distorsinya kecilan atau kebesaran kalian tinggal atur dari sininya ya bisa kalian simmbangin sendiri Hai kalau misalkan udah beres kalian tinggal klik lagi setting coba-coba dulu sama kliennya simbak seimbangnya segimana gitu karena contohnya ton kurang lebih contohnya kayak gini ini ini saya pakai clean coba pakai nah kalau ini yang kliennya kurang lebih segini kita lanjut ke distorsinya langsung ke yang nah yang ini ini saya pakai distorsinya kita coba kecilin klik yang tulisan setting lalu klik nomor dua terus kita kecilin jadi dua ini kliknya awalnya 50 kita pakai 25 klik lagi setting ini pasti volumenya jadi kecil kita lanjut ke cleannya ini kan kalau misalkan kalian denger ini kan enggak seimbang ini suara pinnya terlalu besar caranya cara bikin seimbangnya ya seperti tadi kalian klik dulu distorsinya terus kalian klik setting ini pilih yang nomor dua yang tulisan fat ini klik nomor dua nah volume ini yang buat diimbangin satu efek sama satu efek lainnya kurang lebih kayak gitu kita balikin kelima lagi ke 50 mungkin untuk di video kali ini cukup segitu dulu ntar lanjut lagi tutorial bukan tutorial sih ntar lanjut lagi setting efek buat suara klinya terima kasih jadi